Oke kita live dengan salwah untuk les trompet mingguan tiap minggu les trompet jadi untuk ngingetin kita hari ini warm up biasa long note nanti kita latihan staccato dan setelah staccato kita akan latihan flexibility ya habis itu yang lagu nanti sambil cari lagunya blue bossa jadi long dulu kamu misalnya olahraga nafas gimana kan kamu samain agak bungkuk kan kamu udah eksperimen enggak untuk berkebelakangnya toh hai 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 oke ya itu kamu mesti untuk nafas kan eh mesti latihan tuh untuk paru-parunya kan move left bukan paru-paru yang jadi fleksibel sih sebetulnya yang jadi fleksibel sebetulnya eh tulang-tulang rusuk sama otot-ototnya itu mesti agak luntur supaya bisa pas tarik nafas Hai mengembang gitu kan nah itu yang aku jadinya haa biar enggak kaku jadinya Iya supaya pas tarik nafas itu eh kamu pernah tiup balon nggak tiup balon belum kayaknya atau tiup apa ya eh soalnya karet gitu balon kalau kita tiup pertama kali itu keras kan dia belum lintur jadi perlu banyak tekanan gitu kita tiup baru tiba-tiba push dia mulai gembung gitu nah pas kempes lagi yang kedua itu biasanya lancar banget karena dia udah mulai lentur habis itu gampang kita kempes tiup lagi ya tambah-lama tambah gampang dia gembungnya nah paru-paru itu kan isinya paru-paru nggak akan berubah tapi tulang rusuk sama apa ini otot-otot di antara tulang-tulang rusuk itu mesti fleksibel jadi kamu mesti mesti kayak inget itu akordeon tahu kan akordeon gitu gitu kita main akordeon nah itu mesin itu mesti eh mesti luntur gitu supaya pas kita tarik nafas kayak gitu jadi kadang-kadang kamu misalnya lagi main game atau nonton atau lihat YouTube kamu gitu kalau sekalian tarik nafas gitu itu akan bantu banget jadi kalau tarik nafas ada latihan yang penting itu latihan tarik nafas bagian bawah dulu bagian tengah terus bagian atas dan belakang juga kalau kamu rasa bisa ngisi belakang nah kayak gitu kamu rasa nggak mulai lebih lentur dikit gitu kerasa soalnya kita kan kalau nafas itu jarang kita latihan nafas kan jadi kalau kita main trompet kadang-kadang kita udah main 5 menit 10 menit 20 menit baru rasa oh rasanya sekarang baru enak sebetulnya yang terjadi dengan sendirinya kita latihan nafas kan tapi enaknya kalau kita pemanasan nafas gitu itu akan membantu eh pas kita pemanasan itu nafasnya udah siap gitu kan nggak perlu dilatih nggak perlu dikorbankan bibirnya gitu oke itu habis itu kita coba dengan mafis ya oke ya jangan lupa tarik nafasnya agak gede oke 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 ini tadi coba kamu denger kan oke 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 ini kan sol di trompet jadi F di F di piano ya oke 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 sekarang aku nggak akan main itu kan sol kan iya kamu main F lumayan coba lagi kamu coba bayangin di kepala ya ya turunin dikit hampir tadi kan sol ini iya udah deket F ya tuh oke sekarang ini sol kamu main mi nya oke oke itu masih F oke ini sol oke itu masih F oke Ya, itu dia Sekarang Re-nya Bayangin Re-nya Oke, hampir Di awal udah dapet, habis itu agak naik dikit Tapi udah deket Wah, suara kamu hilang nih Ya, oke Terakhir Do-nya Ini Sol Do Ya Ya Tuh, itu mulai dapet tuh Di kepala mulai ada kayak bayangan-bayangan ya Nah, itu penting banget Soalnya itu yang kita ngomongin kan Kalau kita main alat musik Bukan alat yang kasih nada ke kita Kita yang kasih nada ke trompet Dan ujung-ujungnya nanti bukan hanya nada Tapi warnanya, kerasnya, bentuknya Itu semua akan muncul di kepala Sebelum kita mau main gitu Nah, itu akan penting Kalau kamu improvisasi Atau baca prima vista Itu akan bantu banget Soalnya misalnya prima vista Kamu lihat nada Kebunyi di kepala Main Main Itu jadi kayak baca buku Kayak gitu Jadi ceritanya begitu Kalau Aku ngusul Ya itu Kamu latihan-latihannya begitu Coba bayangin Gak perlu ada nada tertentu Tapi di kepala ada bunyi Kamu coba bikin bunyi di mouthpiece Habis itu Sama enggak Sama enggak Itu akan Agak maksa Kepalanya untuk Kayak Mendengar Cari nada Iya Cari nada Itu bahasa inggrisnya kan Inner hearing kan Mendengar di dalam gitu Inner Jadi kayak Kamu Kamu pernah denger Nama si Beethoven kan Pernah kan Nah kan yang bikin Symphony No. 5 Terkenal kan Ta 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 Nah dia kan Pas udah umur 20 Dia ada penyakit Mulai tuli kan Dan Waktu Symphony No. 5 Dia belum tuli Tapi pas umur 30 Tambah lama tambah tuli Pas dia tulis Karya yang paling besarnya Yang hymn of joy Itu yang Symphony No. 9 Yang Dia udah tulis habis Tapi dia bisa tulis karyanya Karena Di kepalanya itu bunyi semua Dan itu kan Bayangin Dia gak bisa denger orang ngomong Gak bisa denger alat musik Tapi dia bisa bikin musiknya Karena di dalam dia Itu udah bunyi semua Dia udah kesak gitu ya Ya inner hearingnya udah jalan gitu Dia udah tau bunyinya Nanti bisa dia tulis gini Dia dengerin Tulisannya begini gitu Kayak itu Itu yang musisi Yang kita mesti kembangin itu Bukan jadi tuli ya Tapi Kita mesti kembangin Cara dengernya Dengernya Baru main Oke Sip Sekarang Kita long note ya Coba Bayangin Nada pertama Di trompet Hmm 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 Oke itu bagus Jadi Salwa pas kamu tarik nafas Kamu sambil coba bayangin Nadanya akan bunyi gimana kan Jadi kan aku main sebelum kamu Jadi kamu udah ada Udah ada Bunyinya kan Iya Itu ada Ada chat dari Ada chat dari Verdian Angga Mantap Kenal Itu guru Guru saya waktu SMK Oh ya asik lah Keren keren Salam balik Verdian Oke lanjut Jangan lupa F itu kayak apa tuh Iya man Eh Salwa kamu bisa nyalain itu gak original sound Soalnya pas main hilang di tengah Soalnya pas main hilang di tengah Original sound Dimana ya mas ya Jadi di Kalau kamu kan ada Kamu pake laptop ya Iya Di laptop kan di bawah sebelah kiri kan ada mic gitu tuh Ada kayak mic kecil kan Iya mas Nah ada panah kecil Kalau pencet itu Iya udah Ada audio setting tuh Audio setting Oke Kamu pencet audio setting itu Iya Nah udah keluar kotak sendiri kan Udah Habis itu di bawahnya Kamu liat Itu ada yang test mic Di bawahnya kamu liat kotak-kotak Ada yang tulis Music and professional audio Ada yang apa tadi Ada music and professional audio Jadi disitu ada tulisan kayak Show emitting option to turn on original sound Gak ada Udah sih mas Udah 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 Jadi berarti di layar kamu utama Di sebelah kiri atas Ada tulisan gak Turn off Atau turn on original sound Gak ada mas Gak ada Oh berarti kamu Itu kotaknya mesti dicentang gitu Show in meeting itu mesti dicentang Kalau dicentang sekarang di atas muncul tuh Sebelah atas sebelah kiri Ada Udah Udah Belum Belum mas Kan tadi yang show in meetingnya udah di Udah centang kan Iya Oke Jadi kotaknya bisa ditutup Iya Terus kamu liat Sekarang di layar utama Kiri atas Ada tulisan turn on original sound Ada Nah itu di Diklik Supaya jadinya turn off Udah mas Nah itu berarti sekarang baru suaranya harusnya bener tuh Oke Tadi E ya Kita lanjut ke E Iya mas Nah ini baru suaranya bener nih Sampai jadinya bener Sampai jadinya bener Sampai jadinya bener Satu tiga mas Iya iya mas Gak apa-apa lanjut aja satu tiga . . . Oke itu long notenya Sekarang kita ini ya Eksperimen dengan ta 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 Nah yang kita ngomongin ke tadi tuh Bahasa Indonesia kan perkusif banget Sementara fungsi lidah Kalau kita main trompet itu bukan untuk mukul Tapi hanya untuk buka Clap gitu Dan kita gak perlu goyang Ta kan gini kan goyangnya mantep tuh Dari atas ke bawah lidah ta ta Rahangnya juga buka Nah itu akan pengaruh juga kalau kita main Kadang-kadang kalau kita main ta 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 Jadi kita pengennya lidahnya itu goyangnya sedikit Cukup hanya untuk lewatin Membuka angin lewat gitu Kita gak perlu buka gede-gede Jadi coba kamu ini kalau ta Mikirnya ada ha nya T, H Karena ha itu kan mesti ada angin kan Kalau kita ngomong ta Lidahnya ke bawah kan Nah sekarang kamu ngomong TH Jadi lidahnya kan hanya buka dikit Abis itu angin kan Ya kan Jadi lidahnya gak perlu goyang banyak Gak perlu dia gak perlu goyang Nah itu yang mesti dikembangkan Reflex Kalau kita main trompet itu Oke kita coba ya Pakai metronom pelan-pelan Kita mulai dari 60 dulu Siap mas 60 hanya untuk gerakannya Jadi kamu konsentrasi supaya Lidahnya irit Dan bukan pukul-pukul Tuh Mhmm Pukul-pukul 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 selamat menikmati 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 Oke Di tempat mas Herik lagi hujan ya Hujan deras kedengeran ya Iya Iya deras banget ini Oke share screen Blue bossa Oke keliatan ya Nah udah keliatan Udah kan Udah ya Udah keliatan Oke bisa kebaca Bisa mas Jadi ceritanya Cara latihannya Kamu kan udah hafal lagunya ya Jadi bisa liat di youtube dan sebagainya Udah hafal Tapi ini Ini itu tulisnya tenor saks Gak usah dipikirin ini sebenernya untuk Alat yang biflat ya Oke Aku mainin dulu ya Iya mas Untuk nadanya yang pertama kan A ke A gitu Habis itu diulang lagi Oke kamu sekarang A A Jangan lupa Kalo lompat tinggi gitu Bukan bibirnya diteken ya Dua 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 Na Na Dua Dua Oke Nih Salwa nih Cara latihannya gini Kamu bikin glisando ke atas dulu Kayak gini Kamu glisandoin aja Untuk dapet Untuk dapet Untuk dapet Untuk dapet Coba Ya kayak gitu Ya kayak gitu Kamu biarin Kamu biarin bibirnya dulu Dulu Nah oke op Berhenti Berhenti Tuh udah mulai dapet Jadi kamu misalnya latihan Mesti gitu Dua tiga kali Dapet atau gak dapet Berhenti Main lagi Nah karena kamu main Berhenti Main berhenti Bibirnya gak jadi beban Gak jadi Kayak diantem-antem terus gitu Iya Jadi kamu Dan juga secara konsentrasi Kamu akan mikir Oke dimana nadanya Kan Sekarang yang terjadi Kadang-kadang Kalau kita Gak bisa Karena di kupingnya Belum ada Atau sekedar ada Tapi sebetulnya belum ada Yang kita pengen Nadanya jelas Di kepala Tak Begitu Jadi Sebetulnya kamu Coba cara pikirnya Bukan nadanya naik Tapi nadanya jadi kecil Warna suaranya kecil Ta Coba gitu Pikir Coba itu ya Sebetulnya kamu Sebetulnya kamu udah bisa lewatin Kadang-kadang kamu lewatin A nya Belum dapet fokusnya Iya man Jadi kamu latihan itu Tapi kamu harus sabar Jangan digeber Jangan digeber-geber Jadi kamu mesti Mesti bikinnya Atau coba gini deh A ke Pelan-pelan A ke C Coba gitu Coba gitu A C Oke Sekarang A ke D Oke bagus ya Sekarang A Ke E Fokus Fokus nadanya Jangan nanya naik Ta Dua Boleh Oke Gini Kamu atek aja dulu deh Dari A ke E Oke Oke Jadi Berarti kamu C nya udah fokus D nya udah fokus E nya belum fokus Masalahnya di E Jadi Kamu sebetulnya bisa main lebih tinggi H nya itu masih Belum aman Karena belum fokus-fokus Baru di D fokusnya Jadi kamu mesti Sekarang Untuk aku Kamu mentoknya di E Artinya Walaupun Kalau kamu geber-geber Naik ke atas bisa Tapi bukan Maksudnya Kita mesti Mesti latihan Supaya Nadanya gak sulit kan Iya Kalau gak kan Setiap kali main Itu jadi Kayak main dadu gitu Bener atau gak bener Kita gak pernah tau Jadi kamu latihan Untuk nada tingginya Kayak gini Lompatnya ke E dulu Karena disitu yang Itu legato Atau di stakato ya Mas Heri Aku sukanya legato dulu Karena legato Itu mesti anginnya Yang nyampe Kalau kamu stakato Itu lidahnya yang dorong Jadi Kayak Kayak di Kayak ditipu gitu Jadi misalnya Kayak Kayak kamu latihan Sama latihannya begitu Naik turun Naik turun Supaya Fokusnya dapet Cara nyupnya Antara dua itu Jadi itu Jadi kamu latihannya gitu Nanti Jadi Tapi kamu sabar ya Jangan cepet-cepet Kamu mesti step by step ya Nanti dari Kayak Yang atas tadi C ke D ke E gitu ya Mas Heri Iya Yang bisa Itu bisa Baru naik satu lagi Nah disitu Kalau rasanya udah gak enak Walaupun agak bisa Itu yang dikuatkan Diamankan disitu Kalau aman disitu Baru naikin lagi Naik turun Naik turun Naik turun Abis itu baru Stakato Stakato gitu Jadi PRnya kamu Dan Kita udah ngomongin kan Untuk management waktunya Jadi kamu Jangan setengah jam Hanya disitu Kamu mesti Dikit-dikit dari semua Itu baru akan maju Bagi-bagi Bagi-bagi Sesuai Sesuai Kamu bisa latihannya Berapa lama Tapi Porsi Long note nya Paling banyak Soalnya itu Yang akan bikin Itu yang Mempengaruhi semuanya Sesudah itu Mempengaruhi Kamu main Stakato Main legato Main apa-apa Itu long note nya Jadi kalau kamu Long note nya Bagus Dan tambah kuat Semuanya jadi Tambah bagus Jadi kalau ada orang Yang hanya latihan Contohnya Oh stakato nya Ditambah cepat Stakato 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 nya Jadi cepat Mungkin agak kasar Tapi bunyinya Gak bagus Dan dia gak bisa Yang lain-lain Juga Itu intinya Begitu Jadi kamu Mesti membangun Kemampuan skill Kamu berdasarkan Long note itu Dinaikin Ke stakato Ke fleksibiliti Ke nada tinggi Dari dasar Nada itu Oke Jadi untuk Minggu ini Segini dulu Untuk temen-temen Yang nonton di youtube Ya itu Tadi Les Bersama Salwa Jadi Itu dia Jadi kita akan Ketemu lagi Minggu depan ya Iya mas Ini bentar lagi Buka puasa Jadi Moga Moga Buka puasa Abis buka puasa Main dikit Trompetnya gitu Iya mas Ya Keren 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 Kalau kapan-kapan Itu Kirim Itu Kamu bikin IG Itu Itu aku Musul Murid-muridku Bikin Challenge Latihan Selama puasa Tiap hari Kamu masukin ke IG 30 detik Atau 15 detik Gak usah kan Full gitu Kamu lagi latihan Long note Kamu Kamu posting aja Soalnya kadang-kadang Misalnya temen-temen Yang lain Ngeliat Kayak Salwa lagi Latihan Tiap hari Jadi semangat Yang lain juga Ikutan gitu Iya mas Siap Gitu Kayak gitu Oke Sip Siap Jadi Sampai ketemu Minggu depan Minggu depan Di hari Apa ya mas Nanti kita kabar-kabarnya Di Senin mungkin Kamu Tapi UTS ya Atau apa ya Kayak gitu ya Mungkin kalau Senin Enggak sih mas Di Siang sore Aman gak ya mas Oh yaudah Nanti kita janjian deh Di weekend Janjian minggu depan Amannya gimana Siap mas Oke Ya sip Salwa Thank you Terima kasih mas Ya terima kasih Dadah Dadah mas Selamat sore mas Sore